Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat FNN kita berjumpa lagi melalui opini bernas serta sebaid puisi nyelekit Secara terjadwal FNN melakukan napak tilas informasi yang pernah disampaikan ke publik Apakah kritikan selama ini direspon oleh rezim pemerintahan Jokowi? Jika tidak, maka ini menjadi PR bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto Selamat menikmati sambil menyeruput kopi Remember Kilometer 50 Tangkap Fadil Imran M. Rizal Fadila Peristiwa Kilometer 50 tidak boleh dan tidak bisa dilupakan Pelanggaran ham berat aparat atas kader atau aktivis umat Islam ini harus diusut tuntas Proses hukum yang dijalankan waktu lalu hanya dianggap main-main Pelecehan sekaligus pembodohan Menjadi monumen dari sebuah dagelan hukum Jangankan terbongkar siapa aktor intelektualnya Pelaku pembantaian yang sesungguhnya masih disembunyikan Yang tampil ke permukaan adalah pelaku buatan yang kemudian dibebaskan oleh hukum Keenam syuhada itu merupakan korban dari sebuah operasi pembunuhan politik Pada awalnya yang hendak ditersangkakan adalah keenam syuhada dengan alasan menyerang petugas Dan itu yang didesain oleh bos petugas yang bernama Fadil Imran Kapolda Metro Jaya waktu itu lewat tampilan di depan media pada 7 Desember 2020 Sambil menjinjing barang bukti berupa dua pistol Fadil Imran berakting mencoba untuk meyakinkan publik Dengan tersangka di pengadilan adalah petugas Maka terbukti bahwa Fadil Imran melakukan tindak bidana obstruction of justice Komnas HAM telah merekomendasikan agar diusut status kepemilikan pistol atau senjata api tersebut Fadil Imran sebagai kapolda seharusnya menjalankan rekomendasi Komnas HAM Dan hal itu tidak dilakukan secara konsisten Lalu diambil alih bareh skrim Ada dua utang besar penyelidikan atas dasar rekomendasi Komnas HAM Yaitu pengusutan kepemilikan senjata api dan pengungkapan penumpang dua mobil yang ikut membuntuti bahkan menembak Kapolri Jendral Listiosigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR Berjanji akan membuka kembali kasus kilometer 50 jika ada bukti baru atau nofum Namun demikian apabila ada nofum baru tentunya kami akan juga memproses Kata Kapolri 24 Agustus 2022 Nofum itu telah ditemukan Perusak CCTV di kilometer 50 adalah tim yang dipimpin Acai atau AKBP Arichah Yonugraha Seorang polisi yang perannya terkuak dalam persidangan kasus Sambu Ini obyek penyelidikan dan penyidikan baru Kemudian bukti baru ditemukan pula dalam persidangan Habib Bahar Smith di Bandung Mengenai kondisi jenazah saat dimandikan yang mengindikasikan bahwa telah terjadi penyiksaan pada korban sebelum mereka ditembak mati Artinya keenam syuhada tidak dibunuh di dalam mobil Nofum lain adalah pengakuan sopir mobil Derek yang menyatakan di kilometer 51 Tidak ada peristiwa apa-apa Mobil yang didalihkan di dalamnya terjadi penembakan Ternyata bergerak normal-normal saja Tidak terlihat tanda-tanda insiden Para syuhada itu diduga disiksa dan ditembak di tempat lain Mengapa Fadil Imran harus ditangkap? Pertama, Fadil Imran diduga melakukan perbuatan kriminal, obstruction of justice Berbohong dan berskenario sebagaimana saat konferensi pers Kedua, Fadil Imran telah menarik pangdam jaya yang tidak berkaitan dengan proses penguntitan dan pembunuhan itu Untuk turut hadir dalam jumpa pes Dengan mengangkat bukti palsu, samurai segala itu melecehkan TNI Ketiga, polisi yang terlibat dalam pembuntutan dan pembantean adalah aparat Polda Mitrujaya Menurut JPU di persidangan, tugas itu bersandar pada tiga surat perintah Kasus Sambo menjadi bukti kedekatan Irjen Ferdi Sambo dengan Irjen Fadil Imran Sambo mengerahkan puluhan personil dalam kasus kilometer 50 Untuk membantu kerja Polda Mitrujaya Di bawah komando Kapolda Mitrujaya, Fadil Imran Jika ada seruan tangkap Fadil Imran Maka hal itu wajar karena memang Fadil Imran yang kini menjabat sebagai kabaharkam Polri Harus diperiksa dan dimintai bertanggung jawaban atas pelanggaran ham berat Pembantean 6 syuhada FPI, kasus lebih dikenal dengan kasus kilometer 50 Uber, cabut pengaduan kasus Dibran Kesang KKPK M. Rizal Fadila Pertanyaan dari judul di atas berhubungan dengan pandangan atau upaya yang dilakukan Adi Masardi Untuk melobirkannya Ubedil Badun atau Ubed Agar mencabut pengaduan ke KPK atas dugaan korupsi, hibran raga bunyelaka, dan kaisang pengharap Alasannya adalah bahwa gonjang gajeng politik Jokowi selama ini berpotensi membayakan demokrasi Menurutnya epicentrum dari gonjang gajeng itu adalah pengatuan anak presiden oleh aktivis pergerakan kampus ke KPK Adi berharap bila pencabutan dilakukan maka Jokowi bisa Lekowo meninggalkan istana dan kembali ke Solo Pemilu 2004 dapat berlangsung bebas jujur dan adil Pandangan Adi Masardi ini dinilai terlalu menyeberhanakan masalah dan kurang tepat Pertama, pengaduan Ubedil Badun bukan bersiap pribadi apalagi sentimen atau berdasarkan kepenyian Akan tetapi berangkat dari kepentingan publik Dugaan korupsi, hibran kaisang menurut Adi sendiri Data, fakta, dan dokumen hasil penelitian Ubed atas kasus KKN Anak-anak presiden adalah tepat dan akurat Kedua, pengaduan Ubedil Badun bukan kasus berdata atau daya aduan yang selesai dengan pencabutan KPK yang telah menerima laporan berdasarkan data fakta dan dokumen tepat dan akurat harus memprosesnya Jika KPK menghentikan kasus maka harus beralasan hukum Apakah kasusnya bukan pidana atau memang kurang bukti Bukan berdasarkan pencabutan dari pengadu atau pelapor Ketiga, bila Ubed mencabut pengaduan ke KPK Maka akan berpengaruh terhadap integritas Ubedil Badun Asumsi pengaduan adalah episintrum dari sikap membahayakan demokrasi Jokowi Itu belum tentu benar Demikian juga dampak pencabutan berpengaruh Adil Jujur dan Regowo Jokowi tidak memiliki jaminan dan kepastian Yang pasti adalah rusaknya integritas seorang Ubedil Badun Keempat, biarlah Gibran dan Kaisang ditunggu prosesnya di KPK hingga mendapatkan kepastian hukum Bila ganjangannya adalah status ayah yang sebagai presiden Maka pasca Lengser nanti baik melalui pemilu atau sebelumnya proses dugaan korupsi Gibran dan Kaisang dilanjut Kelima, jika episintrum sikap mengawur Jokowi adalah pengaduan Ubed tentu menjadi tergambar karakter buruk Jokowi Yang nepotisme dan lemah menghadapi persoalan anak atau keluarga Lebih mementingkan keluarga ketimbang negara Tidak layak untuk menjawab sebagai presiden apalagi hingga selesai di tahun 2024 Jokowi bersama Gibran dan Kaisang telah terbaca oleh publik sebagai profil yang inkonsisten atau mincela-minceli Berita di bawah ini menjadi saksi Media Indonesia September 2018 menulis Gibran tak tertarik masuk politik maupun tim ses Pada tahun yang sama, kumparan news mengutip ucapan Gibran Kasian rakyat kalau ada dinasti politik Tribun news menurunkan laporan Jokowi bilang anak saya tak ada yang tertarik politik Dan ermol.id membuat judul Kaisang mending jadi pengusaha Pekerjakan banyak orang ketimbang masuk politik Biarlah anak-anak Jokowi menerima sendi Risiko dari pilihan karinya di bidang politik Termasuk menghadapi pengaduan Ubed laba turun ke KPK Jika turunan tersebut tidak dipantah Mudah saja tinggal membuktikan Begitu juga sebagai orang tua Jokowi mesti memberi contoh kepada putera-puteranya Agar selalu bersikap jujur, adil, amanah dan tidak korup Sobat FNN kita telah sampai di ujung perjumpaan Tetap semangat dan berpikir kritis Tak lupa kami sertakan puisi penggugah kehidupan Sampai jumpa Aku Kalau sampai waktu Ku mau tak seorangkan merayu Tidak juga kau Tak perlu sedu sedang itu Aku ini binatang jalan Dari kumpulannya terbuang Biar peluru menembus kulitku Aku tetap meradang Menerjang Luka dan bisa Ku bawa berlari Berlari Hingga hilang Perih-perih Dan aku akan lebih Tidak peduli Aku mau hidup Seribu tahun lagi Terima kasih telah menonton